Hmm, wanginya enak banget Sumpah, nyesel banget Kenapa dulu gak pake ini ya Halo people, welcome back to Michael Itin Youtube channel, yeay Balik lagi bersama Itin disini Dan di video kali ini, Itin bakal Nge-review lagi yang namanya produk dari Koji-san, apakah itu produknya Teman-teman, karena Di video Itin yang cara memutihkan Kulit, banyak banget yang Nanya kenapa gak pake Body lotion dari Koji-san juga Oke, aku bakal Nge-review disini Untuk kalian semuanya Tapi sebelum ke videonya Aku hitung sampai 3 detik untuk klik tombol subscribe Sekarang juga, aku hitung 3, 2, 1, kalau kalian gak subscribe Berarti kalian jahat Oke, langsung aja kita Ke review videonya Ini dia produknya Ini adalah Koji-san Jadi ini adalah Koji-lotion Yang dikeluarkan dari Koji-san Nah, sebelum aku nge-review Aku udah pake selama seminggu Jadi, aku udah pake dulu Dan aku bakal nge-review Gimana nih pemakaiannya di kulit aku Jadi ada perubahan atau enggak Jadi semua video yang aku bikin Mulai dari review, cara, tips, and trick Itu adalah Apa yang aku alamin Dan apa yang aku lakuin Dan apa yang aku lakuin Bukan hanya sekedar konten Jadi misalnya aku Bikin cara mengecilkan pori Itu adalah Apa yang aku lakuin Di kehidupan aku Sehari-hari Untuk mengecilkan pori Itu caranya Bukan hanya aku sekedar Untuk bikin konten Atau untuk bikin video aja Jadi, apa yang aku lakuin Itu aku share ke kalian semua Jadi, kalau misalnya Aku belum alamin Aku gak bakal bikin konten Ke kalian semua Kayak gitu Jadi, handbody koji-san ini Pernah dulu Sempat aku pake Tapi, karena Karena satu hal Yaitu harganya mahal banget Dalam 100 gram Koji-san ini Aku beli di Dandan Itu harganya Rp63.000 Dan aku dapet diskon Rp6.000 Kalau gak salah kemarin Dengan harga Rp63.000 Aku cuma dapet 100 gram Dan dulu Aku pake ini kan Kelas 3 SMP Dimana kelas 3 SMP Kan cuma dapet Ngandelin duit orang tua Yang kalau beli ini Harganya Rp63.000 Termasuk berat di aku Karena Aku ini orangnya Gak langsung minta ke orang tua Karena aku tuh Nabung dulu Apa yang aku mau Baru aku beli Gak hanya sekedar Aku minta Terus dibeliin Gak kayak gitu Jadi, aku udah pernah pake ini Sebelumnya Tapi, karena Satu hal Karena mahal Yaudah Jadi, aku gak beli lagi Oke, jadi Aku mau nge-review dulu Ini bentuknya Kayak gini guys Ini ada bacaan Koji Lotion Dan ini tuh Bukan stiker Kayak nyatu banget tuh Terus Disininya sama Gambarnya Kayak di sabunnya Ada gambar cewek Kayak desya gitu Terus disininya Ada bacaan Koji Sun Body Lightening Lotion Terus disininya 100 gram Kayak gitu Jadi, ini adalah Lightening Lotionnya Dari Koji Sun Untuk deskripsinya Aku bacain Koji Sun Body Lightening Lotion Mengandung bahan alami Koji Acid Untuk mencerahkan warna kulit Kolagen Dan vitamin E Yang membuat kulit Sehat dan tampak muda Mengurangi noda warna kulit Mengembalikan kekenyalan Dan kelembapan kulit Diproduksi oleh Beauty Elements Terus diimport Dan diedarkan oleh PT UCCCP Indonesia Terus Made in the Philippines Jadi, disini tuh Komposisinya Ada kolagen Ada vitamin E Yang dimana Bisa membuat kulit kita Lembab Dan juga Mengenyalkan kulit Dan ada Koji Acid Dimana bisa mencerahkan Kulit kita Serta menghilangkan Noda hitam Nah, selama aku pakai Seminggu ini Aku ngerasain Kulit aku tuh Kenyal Lembab Karena banyak banget Yang bilang ke aku Katanya Kalau pakai Koji Sun ini Kulitnya kering Iya, aku juga Ngalamin kulit kering Kalau pakai Koji Sun ini Lama-lama Dan cara aku Mengatasi kulit kering itu Yaitu lulur Yang aku udah jelasin Di video Cara membutihkan kulit Nah Pas aku udah pakai ini Koji Sun lotion ini Aku Sempet Nggak luluran Dua hari Untuk mengetes Apakah benar Yang dibilang Koji Sun ini Untuk melembabkan Dan melembutkan kulit Nah Setelah aku Dua hari Nggak luluran Aku kan mandi Pakai Koji Sun Sabut Koji Sun Seperti biasa Abisin sabunnya Yang udah aku potong Terus aku diemin Selama 5 menit Setelah aku pakai Sabunnya Terus pakai lotionnya Emang bener Dia ngelembutin banget Jadi tanpa luluran Kulit kita tuh bakal lembut Dan nggak ganti kulit Kalau pakai lotion ini Jadi juga dia Teksturnya tuh Seperti biasa Kayak gini Creamy gitu Kayak hand body Pada umumnya Terus kalau aku pakai Ini Dia tuh nggak bakal Bikin kulit kita Langsung putih Kayak produk Scarlet Atau apa Yang bikin Sekali pakai langsung putih Dia tuh bakal ngeresep gitu Dan ini tuh kayak Pas dibaurin Dia langsung kayak air gitu Guys tuh Dan dia nggak ada efek putih Atau apa Tapi Semenjak aku pakai Body lotion ini Dan aku nggak luluran Kulit aku membab banget Terus nggak kering Sama sekali Dimana kalau aku nggak pakai lotion ini Aku pakai ini Dan aku nggak luluran Emang kulit aku bakal ganti kulit Jadi waktu kalian itu sempit Nggak bisa luluran Jadi aku saranin kalian Pakai sabun kojisan Dan pakai lotion ini Semenjak aku pakai Lotion ini Dan pakai sabun ini Aku nggak perlu luluran pun Kulit aku bakal lembab banget Ini kenyal banget Sumpah Tuh Dan wanginya ini Kayak Cream pagi dan malamnya Jadi krim kojisan itu Cuma ada satu Bisa dipakai pagi dan malam Itu tuh wanginya sama banget Sama body lotion ini Dan untuk Seminggu aku pakai ini Ternyata memang ada perubahan Di kulit aku Kulit aku lebih cerahan Yang ini Sebelum aku pakai Body lotion kojisan Dan ini yang sesudah Emang sih perubahannya Nggak signifikan gitu Karena aku kan Kulitnya udah lumayan putih gitu kan Kalau mungkin Bagi kulit kalian yang sawah matang Bakal kelihatan banget Perubahannya Kayak gitu Jadi kesimpulannya Kelebihannya itu Yes bener Semua fungsi dari kojisan ini Bener Aku ngalamin Yaitu lembut Yaitu lembab Yaitu kenyal Terus mencerahkan juga Tapi Kelemahan dari kojisan ini Yaitu Satu Harganya doang Mahal Ya sih Memang bener Harga menjamin kualitas Jadi Kalau misalnya harganya mahal Pasti ya kualitasnya juga bagus Emang sih Ngalamin banget Yang namanya harga menjamin kualitas Jadi Kalau kalian mau coba Coba aja Beli satu ginian dulu Dan pakai inian lagi Tapi kalau misalnya kulit kalian masih sawah matang Lebih baik Pakai sabun kojisan ini Terus pakai luluran Dimana lulurannya itu harus Setelah pakai sabun kojisan ini Nih aku jawabnya disini ya Banyak banget yang nanya Kak pakai lulurannya sebelum sabunan Atau setelah sabunan Kalau aku Karena aku udah mengalami itu bertahun-tahun Aku lebih efektif itu Lulurannya setelah pakai sabun kojisan Yang dimana Fungsinya itu untuk melembabkan kulit kita Serta mengangkat kulit yang ganti kulit Kulit yang ganti kulit Ngerti kan maksud aku Jadi ini kan bisa ganti kulit nih Karena udah pakai kojisan Yaudah lulurannya itu Kan kalau digosok-gosok Bakal ngangkat kulit yang ganti kulit Ngerti kan kulit yang ganti kulit Ngerti kan maksud aku Ya kayak gitu Jadi pakai lulurannya Setelah pakai kojisan Kayak gitu Kalau misalnya kalian gak luluran Kalian bisa langsung pakai ini Dan pakai ini Dijamin gak bakal ganti kulit sama sekali Karena ini mengandung vitamin E dan kolagen Kalian kalau mau cari tahu Manfaat vitamin E apa Mau manfaat kolagen apa Karena tubuh kita itu perlu banget Vitamin E Tubuh kita itu perlu banget kolagen Dimana untuk bisa mempercantik kulit kita Kayak gitu Jadi apa yang ada di deskripsi Tentang manfaatnya kojisan ini Aku alamin sendiri selama seminggu Kelemahannya itu cuma harganya terlalu mahal Kelemahannya juga Di sini gak ada SPF nya Jadi pas sekali kita pakai Pas kita usap gitu Langsung ngeresap gitu loh Dan wanginya enak banget Guis Wanginya enak banget Sumpah Nyesel banget Kenapa dulu gak pakai ini Ya itu Permasalahannya Karena dulu itu juga mahal guys Gila gue 3 SMP ngeluarin 60 ribu Kayak sayang-sayang Mendingan gue beli kota ya Kayaknya dulu tuh 60 ribu berarti banget Apalagi kalau misalnya kita masih Minta sama orang tua Dan ini bisa didapetin dimana Di Dandan bisa Di Guardian bisa Di Watson bisa Kalau di Alphamidi Kayaknya kurang ada Di Indomaret juga kayaknya gak ada Cuma ada sabunnya aja Kalau di Indomaret Dan juga Alphamidi Terus kalau misalnya Mau beli di Shopee itu Mending beli di official store resminya Kayak Watson Kayak Dandan Kayak Guardian Jangan beli di toko-toko yang tidak percaya Atau toko-toko yang tidak ternama Gitu ya guys Karena kojisan ini Sekali lagi aku kasih tau Itu banyak banget Yang palsuin Daripada kalian Ngebuang-buang duit Untuk beli harga yang palsu Mending kalian beli Di tempat yang resminya aja Kayak gitu Oke guys Jadi sekian dulu video yang aku buat Aku bener-bener Nyesel banget Kenapa dari dulu Aku gak pake ini Walaupun emang harganya mahal Tapi kualitasnya itu Bagus banget Sumpah Aku gak ganti kulit lagi Aku gak kering lagi Kulitnya semenjak pake produk kojisan ini Dan kulit aku juga cerahan Thank you banget kojisan Karena ini produk yang udah aku bangga-banggakan Udah aku sayang-sayangin Aduh The best banget pokoknya Oke guys Jadi sekian dulu video dari Itin Jadi jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share ke temen-temen kalian Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan share ke temen-temen kalian Jangan lupa like, komen, dan share ke temen-temen kalian